Halo guys, selamat datang kembali di chrispoly channel, video ini saya ingin berbagi tentang update details untuk 1 April 2020 Mari kita ke website, ini website untuk update details, 1 April 2020 update ini akan mengambil 529MB, dan untuk event, ini adalah event April full, saya sudah menutup ini dan ini sangat mengecewakan untuk pen o grey ini dan selanjutnya, event lain yang saya akan menutup dalam video lain Oke, update pertama tentang Nord War dan Conquest War, mereka sudah revamp beberapa mekanik untuk 1 April Sekarang setiap item sudah spesifik untuk kalian beli item ini, untuk tier 1, mereka juga sudah menunjukkan nama ini nama, dan juga tier 2 sampai tier 4, juga mereka sudah revamp ini, oke, mari kita lihat di game Oke, ini adalah Military Supply Manager setiap item ini, setiap item ada node untuk setiap tier, tier 1, tier 2, tier 3, atau Conquest War Jadi, pastikan kalian tidak melakukan yang salah, ketika kalian setiap untuk node war atau Conquest War Oke, kita kembali ke website Ini adalah list, saya sudah menunjukkan link di video ini di description Oke, kedua, jika kalian membeli beberapa item dari patch sebelumnya, mereka sudah reimbursi gil fund untuk nilai 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 dan selanjutnya, mereka juga menurunkan total nilai node di Balenos, Serendia, Calteon, Media dan Valencia dan Territory untuk node war jadi, mereka sudah menghilangkan beberapa node dan node ini tidak terdapat untuk node war lagi Anda bisa lihat list detail di website juga, mereka sudah mengubah max participant dan tier untuk node ini adalah list beberapa tier downgrade ke tier 2 dan tier 1 menjadi tier 2 Oke, selanjutnya tentang max durability untuk build nya mereka juga menurunkan beberapa berdasarkan tier atau conquest war itu yang lebih menurunkan untuk durability stabil juga mereka sudah menurunkan damage untuk hoacha dan flametower antara human hingga 50% ini 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 tentang node war ini major dan selanjutnya tentang content lain untuk ini kita tidak memiliki hit stroke atau hipotermia di desert dan juga untuk sailor jurnal jurnal tidak deteriora dan ini hanya untuk minggu ini dan B akan disesua setelah setelah jurnal akan terlihat di jurnal dan juga anda dapat melihat siapa yang terlihat pesel jadi anda dapat kembali untuk dia atau dia oke untuk semua kelas ini tentang berburu mereka sudah meningkatkan berburu swimming speed ketika pressing Q key dan juga untuk black spirit rage beberapa skill bisa demount dari horse saya pikir maksudnya kita cek di game oke seperti yang anda lihat contohnya untuk ranger terlihat black spirit elfen rage 4 di red teks mereka juga menambahkan sedikit knock target dari mount pada hit jadi itu ada chance untuk knock down target ketika target mount mount your mounting horse atau sesuatu oke next tentang detail ini bisa baca di website tidak masalah oke tentang item juga tidak masalah hanya tidak berubah ah untuk monster mereka sudah berubah untuk saltwater monster crocodile black cross and nine shark in sea monster habitat mereka reduce their HP to by 40% so you can kill this monster more easy also change from 2% to 3% i think this statement is wrong because the last patch is 3% and now must be become 2% let's check in game okay sea monster habitat actually in margoria yeah here yeah as you see sea monster habitat party of 2 recommended for now before this patch this is 3% and now is 2% so in this website has some wrong i will info them about this to correct this statement okay about mount there's not a big deal just little change about text okay quest and knowledge also not have a big deal but for this improve balenos and calpeon mind quest you can do this quest more faster because you have some footsteps of wind buff reward so you can move from quest to another quest more quickly and for user interface they already improve for quest and quest summary let's check in game okay this is a view for user interface for quest and this is for quest summary okay this is good more easy to read and okay next they also add some button for grab ship move to ship or call ship so let's check in game okay if you see if you summon you if you summon your ship outside you can click this icon and got call ship grab ship well and move to ship so this is more easy then you must take some distance but also you can still can use shortcut for calling this mount okay this is about call ship and next I think not a big deal for this this is just minor chance and about system they also increase energy consume for request ban chat function from 15 to become 20 okay another system is not big deal and chance and fix also didn't have any big deal okay that's it guys for today that's not the tails for 1 April 2020 if you like this video you can like and subscribe to my channel for another update thank you for watching see you next time